Halo guys, welcome back to Lifetech. Episode kali ini diperuntukkan untuk kalian nih yang lagi nyari headset 300 ribuan tapi udah nyediain fitur ANC atau Active Noise Cancelling. Nah ini nih, fresh from the oven banget. Karena belum lama ini rilis, dia headset wireless Reksu S6 Pro. Dengan harga segitu, kalian tuh udah dapetin headset yang bahannya. Menggunakan PU Leather nih. Jadi nggak cuma bagian di telinga aja yang foam-nya puffy, empuk kayak gini. Tapi juga ada foam-nya lagi di bagian atas. Jadi nggak bikin kepala dan telinga kalian tuh sakit gitu pas pake. Dan nggak cuma sekedar nyaman aja guys. Tapi bahan dari headset ini juga udah diklaim tahan air. Jadi pas banget untuk kalian para gym pro dan gym sis nih. Kalau lagi latihan kan suka tuh ya, mengucur tuh air-air hasil dari kerja keras kalian gitu. Jadi itu udah aman banget. Terus kalau misalkan mau dibawa kemana-mana juga lumayan praktis. Karena fleksibel. Bisa dilipet seperti ini nih. Jadi udah tinggal di bawah kayak gini aja. Gitu. Terus pas dipake juga udah bisa di adjust. Sesuai dengan ukuran kepala kalian nih. Bisa ditarik seperti ini. Di kedua sisinya. Tuh. Bisa dimasukin juga lagi. Gitu. Nah perihal ada tombol-tombol juga disini. Itu sebenernya tombolnya itu ada tiga. Untuk kegunaannya nanti aku akan kasih lihat ya. Seperti ini nih. Nah uniknya dari sini pas aku coba-coba ada gesture sebenernya yang tidak berfungsi saat kalian nonton video seperti di Youtube ya. Kayak button dot. Button dotnya gitu. Itu harusnya bisa play and pause. Tapi kalau misalkan di Youtube itu cuma berfungsi pas nge-pause-nya aja. Ya minor sih tapi menurut aku itu sedikit kurang. Nah untuk kalau misalkan kalian mau connect-in kalian tinggal tekan nih di bagian tombol sebelah sini. Dotnya. Yang titik ini selama tiga detik. Nah itu langsung keluar indikatornya nih di sebelah sini. Berkedap-kedip gitu merah biru. Abis itu kalian tinggal connect-in aja ke HP kalian. Headset ini juga sebenernya udah pake bluetooth versi 5.3. Jadi udah yang paling baru. Ya even sebenernya range-nya itu udah sampai 10 meter. Dan gak perlu khawatir lagi bakal terputus gitu. Tapi sayangnya menurut aku latency dari headset ini tuh masih berasa banget. Kalo lagi pake bluetooth. Keliatannya tuh pas lagi nonton drama, video, atau main game gitu. Gerakan sama suaranya tuh kayak gak sinkron gitu. Dan untuk meminimalisir latency ini entah ya saat nonton atau main game. Itu smart viewer sebenernya udah disediain nih. Kabel 3.5 mm AUX. Jadi better ya pake mode wired aja. Kalo misalkan memang gak mau keliatan banget tuh latency-nya seperti apa. Nah lanjut dari segi suaranya ya guys ya. Menurut aku pas dengerin musik. Itu enak aja. Yang gak yang mendem. Bass-nya nendang. Dan vokalnya juga jelas gitu. Tapi emang sih kualitas suaranya itu so-so aja gitu. Nothing special juga. Dan ya memang lumayan kedap nih headset. Aku hampir sama sekali gak denger suara dari luar. Terus kalo misalkan kalian nanya lah terus. Buat apa fitur ANC-nya? Jujur kalo dari segi harganya yang 300 ribuan ini. Memang aku belum nemu lagi headset yang nawarin fitur ini gitu. Tapi di Rexus S6 Pro. Menurut aku juga gak terlalu signifikan perbedaannya. Tipis banget gitu kerasanya. Kalo di on atau off-in ANC-nya. Padahal klaimnya bisa ngurangin kebisingan di minus 20 sampai kurang lebih 3 decibel. Tapi ya good job lah. Untuk Rexus yang mau unjuk gigi ini lewat fitur ini di headset 300 ribuan. Untuk mic-nya sendiri hasil suaranya seperti ini ya. Disini karena dia udah nyediain mic-nya. Kayak gini suaranya gimana menurut kalian? Oke atau enggak nih? Mungkin kurang lebih ini yang lawan bicara kalian dengarkan saat mendengar telepon ya. Berasa agak mendem dan jauh aja sih gitu ngomongnya. Padahal udah lumayan kencang nih suaranya. Sama kayak sebelumnya gitu aku ngomong. Nah, bicara tentang kapasitas baterainya nih. Ternyata juga perlu diasumin jempol smart viewers. Dengan kapasitas yang 500 mAh, kalian bisa dengerin lagu sampai 45 jam mode Bluetooth only. Dan kalau dinyalain fitur ANC-nya bisa up to 32 jam. Menurut aku sih worth it ya. Karena waktu pengecasannya itu hanya 3 jam menggunakan kabel type C yang juga udah disediain dari Rexus-nya. So, that's it review dari aku. Mungkin ada pendapat yang berbeda dari kalian atau bahkan rekomendasi lain. Cus aja komen di kolom komentar. Nanti kita review buat kalian smart viewers. Ciao! Ciao! Sampai jumpa di video selanjutnya.